Mata Kuliah Administrasi Pertanahan Topik ke-83 dari 90 Topik Pengertian Sistem dan Sistem Informasi Bagian ke-4 Akta yang harus autentik Pada umumnya, akta boleh dibuat autentik, boleh pula bawa tangan. Akan tetapi, ada akta-akta yang oleh Undang-Undang diharuskan dalam bentuk autentik. Perhatikan contoh berikut. Akta Hibah, diatur dalam Pasal 1682 BW. Akta Pendirian PT, diatur dalam Pasal 38 KUHD Jauh Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT. Firma, CV, diatur dalam Pasal 22 KUHD Akta Perkawinan, diatur dalam Pasal 100 BW. Akta Perjanjian Kawin, diatur dalam Pasal 147 BW. Akta Hipotek, diatur dalam Pasal 1171 Ayat 1 BW. Surat Kuasa Memasang Hipotek, diatur dalam Pasal 1171 Ayat 2 BW. Akta Tentang Tanah, diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Akta Pengakuan Anak, diatur dalam Pasal 281 BW. Jual-beli, hibah, tukar-menukar, pembagian, pemisahan warisan, pemasukan ke dalam PT, diatur dalam berbagai ketentuan. Jika akta yang harus autentik dibuat bawah tangan, tidak ada akibat hukumnya, artinya, tindakan itu tidak sah. Arsip kertas atau surat akan menjadi tidak berarti secara hukum jika sudah kedalu warsa. Eksistensi kedalu warsa dan jadwal retensi arsip saling berhubungan. Di samping ada persamaan antara keduanya, juga ada perbedaannya. Hubungannya terutama dalam masalah penentuan arsip yang sudah tidak berguna dari segi hukum yang akan dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Artinya, bisa saja kedalu warsa arsip ini ditentukan atau bersandarkan pada jadwal retensi arsip. Arsip yang sudah melewati jangka waktu yang tertentu dalam jadwal retensi arsip dapat berarti sudah kedalu warsa, tetapi dapat juga tidak jika secara tegas ada peraturan mengenai jangka waktu kedalu warsa. Hal ini karena jadwal retensi arsip tidak hanya menentukan arsip yang harus dimusnahkan, tetapi juga menentukan arsip yang harus disimpan permanen walaupun menurut peraturan perundang-undangan sudah kedalu warsa. Dengan demikian, perbedaannya adalah adanya kedalu warsa arsip menjadikan arsip tidak berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Walaupun menurut jadwal retensi arsip bahwa arsip yang bersangkutan termasuk kategori permanen sehingga harus disimpan selamanya, dari segi hukum pembuktian sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah lewat waktu atau kedalu warsa umpamanya sudah 30 tahun. Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembuktian Yuridis Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan pembuktian yuridis dapat dipilah dalam 3 macam berikut. 1. Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembuktian Dalam Perkara Perdata 2. Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana 3. Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembuktian Dalam Perkara Tata Usaha Negara Alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164HIR, Pasal 284RBG, dan Pasal 1866BW sebagai berikut. 1. Bukti Surat 2. Bukti Saksi 3. Persangkaan-persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah Sementara itu, alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur menurut Pasal 184KHIR sebagai berikut. 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa Dalam Peradilan Tun, alat-alat bukti diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 100 Undang-Undang ini memerinci alat-alat bukti secara limitatif sebagai berikut. 1. Alat bukti ialah Dengan demikian, jika diperinci peraturan tentang pembuktian yuridis itu, kita dapatkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW, HIR atau REBG, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1992. 1881, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping peraturan perundang undangan di atas, ternyata khusus untuk arsip elektronik ada pengaturan tambahan yang disinyalir sebagai antisipasi terhadap perkembangan zaman, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan atau disingkat UUDP. Selanjutnya, diperjelas lagi dengan keluarnya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UUDP itu, yaitu Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalian dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi. Kemudian, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan bahwa alat bukti ialah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Keterangan para pihak, E. Petunjuk, dan F. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sebelumnya, menurut Pasal 41 Keputusan Menteri Keuangan No. 245 KM 1 per 1979, nilai salinan fotokopi, mikrofilm, dan sebagainya, diakui dalam komunikasi administrasi, hanya sebagai petunjuk tentang adanya arsip atau dokumen aslinya dan tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak secara langsung dapat mengakibatkan pengeluaran uang. Kemudian, pada tanggal 14 Januari 1988, keluar pendapat resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa mikrofilm atau mikrovice dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan, menggantikan alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Ayat 1, Sub C. Kuhab. Dengan catatan, baik mikrofilm maupun mikrovice itu sebelumnya dijamin autentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi ataupun berita acaranya. Terhadap perkara perdata, berlaku pula pendapat yang sama. Perkembangan terakhir, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Berdasarkan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang tersebut, eksistensi Undang-Undang tersebut dapat juga berlaku bagi lembaga atau instansi pemerintah di samping perusahaan. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut dapat dipakai sebagai rujukan oleh semua pihak untuk menyikapi persoalan status arsip modern sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, disebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1 atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Demikianlah materi topik ke-83, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.